Salam ESA VLOG Halo ketemu lagi dengan ESA VLOG Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Kita akan meliput lagi Arwana Ya teman-teman sekarang saya ada di PT Arwana Di daerah Cibubur Kita baru nyampe ini Ayo kita lanjutkan ke sana Halo mas apa kabar Nah teman-teman kita ada di PT Arwana Bersama mas Wandinya Gimana mas kabarnya mas Ini saya mampir hari ini mau lihat nih ada acara Kayaknya rame-rame nih Ini namanya acara pindah ikan Jadi penyegaran kolam Sekarang kita buat seleksi indukan Ini butuh berapa orang ini Semua tenaga kita kerahkan Jadi disini nih sebenarnya Selain kita buat pindah kolam Disini kita buat Ajang silah tulami selama karyawan Jadi bisa ngumpul bareng Dalam suatu kegiatan Biasanya kan kerjanya Pecah-pecah Ini dengan adanya momen begini Jadi satu Disini kita lihat kekompakan tim Kompakan timnya Kita pindah arwananya Iya Aduh kerah nih saya buka dulu deh Kebetulan ada PT Ada apa anak ya Arwan? Emang sengaja kita Arwana Indonesia Jadi kita kedepankan Indonesia Bukan pribadinya Bukan pribadinya Iya Indonesianya Untuk acara pindah kolam ini Biasanya sering dilakukan Berapa tahun nih Apa gimana nih Biasanya kita melakukan Ikan pindah kolam ini Satu tahun setengah Sampai dua tahun sekali Jadi tujuannya Buat Ikan itu bisa lebih pres Pindah ke kolam yang lebih bersih Karena disini Hama-hamanya udah banyak Seperti ikan Ikan liar Ikan mujaer Ikan gabus Itu kalau terlalu banyak Bisa mengganggu Ikan arwana itu sendiri Yang disini nih udah indukan semua ini ya Iya semua indukan Jadi ini indukan-indukan Pilihan yang PT Arwana Jadi ini indukan yang besar-besar Kurang lebih 70 Ada yang 80 cm juga Tapi udah indukan pilihan semua Untuk kolam pindahannya Itu ukurannya gimana nih? Besar? Ukurannya kurang lebih Lebih kecil dikit Tapi besar juga Kurang lebih antara 12.200 sampai 1.300 meter persegi Jadi Buat ini Cukup luasa juga Itu cuma kolam Buat penampungan sementara Ya nanti dibalikin kemari lagi Setelah ini dibersihkan Biasanya berapa lama itu? Biasanya 1 bulan Jadi pembersihan lumpur Pembersihan ikan-ikan kecil Setelah itu kita jemur Setelah jemur Kita masukin air Udah siap Kita balikin lagi Indukannya kemari Kalau yang gini Hamanya biasanya apa ini? Biasanya Ikan-ikan nila Ikan-ikan gabus Populisinya udah terlalu banyak Jadi udah mengganggu Arwana dan kualitas air Juga cepat rusak Kalau dia ikan-ikan liar Itu terlalu banyak Karena ikan itu Nggak pernah dimasukin ya? Nggak pernah Itu kan namanya juga ikan liar Makanya kita bersihkan Juga cepat rusak Selama ini Persepsi orang Terhadap ikan arwana Itu cenderung salah Dan kurang tepat Persepsi orang Bahwa ikan petina itu Tidak akan merah Atau merahnya Tidak seperti jantan Itu anggapan yang Menurut saya tidak tepat Karena disini Ikan petina Bisa jauh lebih merah Daripada ikan jantannya Jadi Faktor Genetik Paling penting Dan faktor jantan Dan faktor jantan petina Itu tidak menentukan Ikan itu merah Atau tidaknya Superet itu dibagi dari Ada yang merahnya Nggak kekuningan Ada yang benar-benar merah Ada yang sama sekali Tidak ada unsur merahnya malahan Tapi masuknya ke jenis superet Jadi selama ini Emang salah kaprah Di sini Sebelum masuk kolam Kita sudah pastikan Waktu di akwarium itu Semuanya merah Kenapa Sampai di sini Ada yang warnanya Tetap masih merah Ada yang Dia warnanya Ada yang oran Ada yang bahkan kuning Jadi Itu terjadi Karena Perilaku ikan itu sendiri Jadi ada yang Mungkin dia Senangnya di bawah pohon Nggak kenasih nama matahari Atau mainnya di dasar kolam Jadi itu bisa menentukan warna Ikan itu Merahnya lebih merah Ada yang agak kuning Ada yang oran Jadi prinsipnya Emang arwana itu Kalau mau merahnya stabil Pencahayaannya Mesti cukup Cukup ya Untuk di kolam ini Membedakan jantan dan betinanya Gimana ini Ada fisik ya Ketahuan Jadi dari mulai Bentuk punggung ikan itu Kalau dia betina Dia agak Dari meruncing Tengahnya melebar Tapi kalau dia Jantan Dia memanjang aja Lebih memanjang Manjang ya Iya Nanti bisa kita lihat Di praktekan Pas penangkapan Yang ada tangkap Yang ada tangkap Ini perkira sampai berapa ekor Kurang lebih 60 sampai 70 ekor Yang disana udah kasih tangga Bang Kumin ya Bang Kumin sana aja Ya teman-teman Sekarang kita Persiapan Terjun lagi Untuk menjaring ikan-ikan Arwananya Kemarin Kemarin Lagi-lagi aja tuh banyak Bang Dari kepalanya ketawa Jantan kepalanya Karena besar Badannya juga rampas Jadi kita pegang Beda Ini pernah bawa Karena dia disini Sudah ada lepetan Ini kualitasikan yang bagus Jadi Warnanya sampai ke punggung Rata Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 bangunan selamat menikmati nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati